Intro Izinkanku jaga cintamu Dengarkan seluruh hati ini Meskipun agak menolak Tetap cintaku untuk bersama Izinkanku jaga hatiku Dan sekenang pun cintamu Tidakun agak menolak Tetap cintaku hanya padamu Setia hingga akhir nafas Tidakun agak menolak Tidakun agak menolak Selamat berkuasa Assalamualaikum 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 Selamat menolak Selamat menolak Kita nak minta sama untuk kongsikan Berkaitan dengan buah tangan baru pada Salmai Kau boleh kongsikan bagaimana Inuk Elham Untuk menghasilkan siapakah di sebalik lagu baru ini Lagu Atas Nama Cinta Penulis lirik dan komposer Daripada Syaf Ramli dan juga Kenet Saidin Lagu ini sebenarnya saya dapat Daripada tahun lepas Tapi saya jadikan single untuk tahun ini sebab Saya rasa waktu yang tepat untuk saya keluarkan single baru Faham Okey Untuk sesiapa yang sudah menali Salmai Bagaimana setakat ini Peminat-peminat respon mereka terhadap lagu Terbaharu Salmai ini Alhamdulillah Ramai yang berkongsi dan ramai yang suka Saya rasa lagu ini Banyak komen yang Lagu ini sesuai untuk suara Salmai Sebab sebelum ini Sama keluar lagu Mereka rasa ada saja kurang Tapi Alhamdulillah lagu yang Atas Nama Cinta ini Banyak yang bagi komen positif Faham Yalah sebab kadang-kadang lagu itu mainkan peranan juga kan Betul Sebab tak semua suara sesuai dengan lagu-lagu yang dibawa itu kan Betul Kadang kalau tak sesuai nanti jadi Peliklah bunyi Betul Dan saya suka lagu ini sebenarnya Masa mula-mula saya dapat Lagu ini dia bagi saya lah Kalau saya dengar mula-mula macam lagu ini sesuai untuk lelaki Tapi Apabila saya minta kepada komposer dia untuk ubah sedikit Biarkan ada part itu yang macam orang kenal itu Salma Jadi dapat Dan inilah hasil dia Dan saya pun bebas hati dengan hasil yang komposer berikan kepada saya Alhamdulillah kita juga dapat melihat muzik video yang sedang disiarkan Untuk peminat-peminat dapatkah juga mereka menonton video muzik ini di YouTube dan platform-platform lain Betul Sudah pun ada di platform YouTube Ya Jadi anda boleh layari juga untuk memberi sokongan, like dan subscribe Terima kasih banyak-banyak Terima kasih banyak-banyak Dengan rakan-rakan anda Dan menjelang timbanya Syawal ini Adakah terdapat apa pengisian menarik untuk para peminat Salma nantikan? Macam ini? Untuk bulan puasa dan juga menuju ke Syawal Ada program-program menarik yang telah disusun untuk Salma Buat masa ini saya Sebab tahun ini yang sangat-sangat rasanya susah untuk saya hendal Sebab kita meraihkan Ramadan dan juga anak-anak saya mula bersekolah Jadi saya fokus kepada anak-anak buat masa sekarang Faham, ialah anak-anak pun baru masuk kan? Betul Betul-betul baru masuk Ya Setahun ini dia macam, ok saya kena fokus pada keluarga dulu Betul-betul Tapi raya itu pun tak dinafikan juga InsyaAllah InsyaAllah juga pentingnya kan? Betul Macam untuk lagu, dah lah anak masuk sekolah nak raya Awak dengan lagu baru Dengan nak promos keluar kan? Betul-betul Seorang kepromosi lagu baru ini macam mana sekarang? Dia buat tour ke? Atau banyak buat cover ke? Performans yang live ke? Masa sekarang saya banyakkan promo dulu dekat SDSM TV, Radio Dan sekarang saya tengok dekat tiktok yang dah cover sebenarnya lagu ini Oh Baiklah Baiklah Saya rasa memang sangat positif untuk lagu ini Betul Jadi apa yang awak rasa bila ada orang cover your song kan? Lagu original itu dibawa dengan cara mereka tersendiri Betul Saya rasa macam terharu sangat Macam gembira sangat sebab dia baru 2 hari, 3 hari keluar Orang dah tahu, mereka ingat lagu ini Senang nak hafal kot Faham Faham Lagu ini kena dengan tes tempatan Betul Ia sangat melodia Senang nak ingat Menusut jiwa Yang bermain dengan emosi Cinta Cinta memang orang suka Orang suka cinta-cinta Awak ada perancangan tak? Macam nak buat lagu sendiri ke? Saya pernah cuba Tapi saya tak ada kelebihan itu Faham Sebab bukan semua orang diberikan kelebihan seperti itu Tapi saya mencuba Tapi keluar Jarang ada artist siapa dengan aku telah mencuba Tapi keluar Belajar daripada kesilapan Mungkin sebab saya tak pandai main alam muzik Jadi saya tak ada kelebihan untuk membuat lagu Faham-faham nak kompos itu kan? Betul Susah sebenarnya Susah Siapa yang dapat ada bakat seperti itu Memang sangat-sangat talented Betul Jadi anda yang berbakat juga boleh hasilkan lagu seterusnya Untuk Salma Untuk dianjikan dengan suara Salma yang cukup unik Jadi untuk peminat-peminat di mana mereka boleh menonton video ini Di mana mereka boleh dapatkan lagu ini Dan juga di mana mereka boleh ikut Salma Lagu ini boleh saksikan muzik video di YouTube Awam Muzik Dan juga boleh stream di semua platform digital Jangan lupa follow Salma di IG Salma.assiz Atau Salma.assiz Kena ikutlah sebab kalau nak tahu perkembangan terkini Salma Beritakan butang biru itu untuk mendapatkan maklumat-maklumat Show-show terkini, lagu-lagu terbaru dan mungkin sedikit sebanyak tentang kehidupan peribadi Salma Yang akan dikongsikan di Instagram Adalah sedikit sedikit kita Peminat ini kadang-kadang nak tahu apa artis dia buat Kalau tak menyanyi dengan anak-anak macam mana Garang atau tidak Okey, macam Salma sendiri kan Benda cerita berkenaan dengan tadi kita buat topik Hari Raya sebenarnya Dalam itu kita berborak sikitlah dengan Salma Peminat Salma Fesyen Raya nanti Fesyen Raya lah, ajak topik kita jangan boroslah raya semua Kena pada-pada Apa pandangan Salma tentang Yalah bukan situasi raya kita Sebab beberapa tahun lepas kita pandemik kan Sekarang baru kita macam nak pelan-pelan Pergerakan ke arah Hari Raya Bagi saya betullah itu, janganlah kita memboros sebab Tahun sekali je raya Lepas itu dah pakai Sekali simpan dalam walmari So macam Bagi Salma Cukup ada satu Pasang baju Untuk yang baru sahaja lah Yang Untuk hari-hari Macam hari kedua ke tiga tu kita pakai lah baju yang ada Sebab masih cantik lagi kan Kita pun tak selalu pakai kan Betul Betul Kita boleh kita semula tren-tren lama Yang klasik Kalau nak Okey, kalau kita nak ada baju yang lain Baju yang lama Kalau orang kita tak nak pakai, kita perlif Betul Perlif boleh beli yang baru Betul Itu pun style orang sekarang kan Itu pun style orang sekarang kan Dapat balik return yang kita perlif itu Kita kumpul Dapat baju baru kan Betul Itu style orang sekarang lah I mean that's how girls do now FYI Terrence I mean that's good That's good Ya Kerana macam itu memang menjimatkan lah Menjimatkan Betul Dan membantu juga perbelanjaan seisi rumah Jadi untuk musim raya kali ini Salma, beraya di mana? Saya Sembilan tahun ini memang saya beraya di KL Dekat Kelang Belum ada rezeki lagi untuk saya balik ke kampung halaman Sabah Tapi kalau raya haji Insya Allah ada rezeki saya balik Faham Yalah Orang kata beraya di perantauan lah kan Betul Tapi tak apa sekarang ini teknologi Boleh-boleh je raya digital Ya Video call Video call Sambil beraya Betul Betul Mungkin dia punya feeling itu tak sama lah Macam fiziki raya berat Betul Untuk nak bangun sahur Okey Kita di kampung dah ada yang bangunkan kita Nyanyi lagu sahur sambil main kempang Oh Wow Dia keliling satu kampung Really? Kampung ini? Which kampung? Tawaw Sabah Semua kampung akan ada kumpulan yang bangunkan sahur Oh Dan pada kumpulan masjid ke apa? Atau memang komuniti Kumpulan kampung Contoh macam kampung saya Tawawaw So Expo Kampung Ketingat Kampung itu ada satu kumpulan yang akan Kumpulan satu kampung untuk bangunkan sahur Bagus ya So kita rindu benda itu sebenarnya Wow Wow I know how it feels kan Memang unik sekali Kita tidak tahu ada keunikan ini Dan untuk anda yang sedang menonton kami dari Tawawaw Tama sekali dari kampung halaman Sila kirimkan love anda Kepada yang merindui di sini Oh 9 tahun tak balik kan Tapi Raya Haji selalunya akan balik lah Selalunya ada rezeki untuk pulang kampung lah Raya Aidilfitri je saya susah sikit nak ini Faham Komitmen ada banyak komitmen Faham Tapi yang penting Apa yang kata Ukuah sesama keluarga itu masih lagi kekal Walaupun beraya di perantauan Tak apa kita doakan supaya InsyaAllah tahun lepas ni ke InsyaAllah amin Sama boleh pulang bahaya raya Bersama dengan ahli keluarga berpuasa sekali Ok ringkas ucapan untuk peminat Selamat bulan puasa dan hari raya di advance Silakan untuk peminat sama Selamat berpuasa Semoga ditingkatkan lagi ibadah kita Untuk bulan ramadhan Dan Apa ni Tak lama lagi keras ni Dah tinggal berapa minggu dua minggu Kita nak raya Janganlah boros Selamat Belanja Berjimat cemat Ok baik terima kasih Salma Terima kasih Terima kasih kerana terus setia menemani kita sejak awal pagi tadi Harapan kami semoga pelbagai pengisian yang disajikan akan membantu anda untuk buat pilihan yang lebih bijak menjelang musim shopping raya ini Pilihan trend dan juga tentang bagaimana untuk berbelanja supaya bukan sahaja duit kita cukup Tapi juga supaya kita gembira di bulan syawal nanti Ok baik terima kasih untuk Salma Sekarang kita juga penonton Selamat Pagi Malaysia sampai kita hari ini Seawajar 8 pagi tadi sehingga sekarang jam 10 pagi Kita akan melaburkan tirasan Selamat Pagi Malaysia dengan satu lagi video lagu daripada Salma juga Jadi ini itu kami menggunakan diri saya Syawada Arifin Dan saya terima kasih kerana setiap bersama kami Assalamualaikum dan selamat berpuasa semua